Saat ini saya berada di kantor berita CNN di Amerika Serikat. Kalau Anda perhatikan, di belakang saya semuanya begitu sibuk untuk memberikan informasi teraktual akan jalannya pemilihan Presiden Amerika Serikat ke-45 yang akan berlangsung esok hari. Dan seandainya Anda berada bersama saya saat ini, Anda akan dapat merasakan betapa suhu politik di negara ini semakin memanas. Dimanapun saya berada di hotel, restoran, bahkan di jalanan sekalipun, setiap orang sibuk memperbincangkan siapakah yang selayaknya. Akan memimpin Amerika hingga 4 tahun mendatang. Apakah Mitt Romney, yang merupakan perwakilan dari Partai Republik, ataukah Presiden Afro-Amerika pertama yang memiliki keterkaitan sejarah dengan Indonesia, yaitu Barack Obama. Dan tentu saja kita tidak bisa melupakan bahwa badai yang menerjang sejumlah wilayah di Amerika Serikat kemarin akan berimbas akan jalannya pemilu di negara ini. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh sejumlah tim CNN di lapangan, diantaranya di New York dan juga New Jersey, masyarakat saat ini terpecah menjadi dua. Salah satu bagian mereka akan terus memberikan suaranya pada pemilihan Presiden karena mereka berpikir bahwa suara mereka adalah masa depan bagian mereka. Namun di sisi lain, mereka tidak lagi peduli akan jalannya pemilihan Presiden di negara ini. Karena saat ini mereka sibuk untuk menata hidupnya kembali. Dan memang memirsa pemilihan Presiden kali ini tidak semudah pada pemilihan Presiden sebelumnya, pada saat Presiden Obama mengalahkan McCain di tahun 2008 lalu. Saat ini pertarungannya dengan Mitt Romney cukup ketat. Presiden Obama dan Romney saat ini memperoleh suara yang sama, yaitu 49 persen. Karena itulah sehari menjelang pemilihan umum Presiden di negara ini, baik kedua kandidat, Obama dan juga Romney, masih sibuk melakukan kampanye maraton. Bahkan hari ini dijadwalkan Obama akan memberikan kampanye di tiga negara bagian, di tiga negara swing state, yaitu Ohio, Colorado dan juga Florida. Dan pemirsa kami akan terus memperbaru informasi Anda terkait jalannya pemilihan umum Presiden Amerika Serikat ke-45 yang akan berlangsung esok hari. Kami akan terus memberikan update untuk Anda. Namun untuk saat ini demikian informasi langsung yang kami sampaikan dari Amerika Serikat. Saya Diana Dwikea untuk Trans7.